Seis soal peristiwa kecelakaan, sodara sedikitnya 10 mobil terlibat kecelakaan di ruas tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Akibat kejadian ini, 5 orang terluka. Kecelakaan beruntun di ruas tol Cipularang di kilometer 85B arah Bandung menuju Jakarta, wilayah Ciganea, Purwakarta, Jawa Barat, terjadi pada ragu siang. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas dari Jakarta menuju Bandung dan sebaliknya ini sempat macet. 5 orang yang terdiri dari penumpang bus dan juga kernet truk terluka. Petugas kesulitan dalam melakukan evakuasi karena banyaknya kendaraan yang terlibat kecelakaan. Wow, ada 10 kendaraan yang terlibat. Itu kendaraan apa? Masih dalam penyelidikan. Informasinya ada kendaraan bus yang remblong? Remblong, enggak. Belum, belum pasti. Itu pasti yang pasti dibuat. Beberapa pengemudi kendaraan yang terlibat kecelakaan menyebut penyebab kecelakaan karena diduga bus mengalami remblong saat melintasi jalur menurun. Bus yang melaju dengan kecepatan tinggi hilang kendali dan menabrak sejumlah kendaraan di depannya. Saya juga udah gak bisa mengindah karena posisinya lagi macet. Lagi padat siapa ya? Ya, agak berenti, mah lagi berenti posisinya. Coba pas gitu jalan mobil bis itu, orangnya blong kayaknya. Nah, saya kebetulan mobil yang hampir terakhir lah ya, kegencet sama bis. Saya juga udah gak bisa mengindah karena posisinya lagi macet. Lagi padat siapa ya? Ya, agak berenti, mah lagi berenti posisinya. Coba pas gitu jalan mobil bis itu, orangnya blong kayaknya. Nah, saya kebetulan mobil yang hampir terakhir lah ya, kegencet sama bis. Akibat kecelakaan, puluhan penumpang bus yang mengalami kecelakaan sempat terlantar selama satu jam lebih. Para penumpang akhirnya dievakuasi dengan menggunakan bus polisi ke Polres Purwakarta dan selanjutnya diantar ke tempat tujuan dengan menggunakan bus lainnya. Terima kasih telah menonton!